Intro Lo tau gak sih kalo nyokap yang ngomong muka gak enak gitu Maksudnya mau minta sesuatu tapi gak enak Oh ha Kayak itu bener-bener gue keliat banget muka nyokap gue seenggak enak itu Kayak Adil mama boleh gak minta uang Kayak gitu Terus buat apa mah gue bilang kayak gitu kan ya Enggak kok buat ini aja buat keperluan rumah satu deh kayak gitu Terus gue bilang Terus gue kayak boleh kok kenapa gak boleh boleh kok mah Kan semua uang Adil di mama Mama gak pernah pake uang Adil spesial pun Disitu gue kayak Shock yang dialami Fadil jadi tepat menusuk sanubarinya Di saat sang ibu nek tercinta menuturkan kata yang teramat mendalam Mengenai penghasilan yang sang anak berikan Nyatanya disimpan menjadi sebuah tabungan Memulai perjalanan hidup dari keluarga sederhana yang terlilih tutang Untuk lunasi cicilan rumah Ditambah biaya makan sehari-hari Fadil berjuang memecahkan permasalahan ekonomi keluarganya Dengan menjadi konten kreator bersama sang ayah pakmu Berat perjuangan yang mebebani punggung anak kedua dari tiga bersaudara ini Pada akhirnya berbuah manis Di saat sehari sebelum Fadil memohon kepada sang ibu untuk tidak meminta uang darinya Karena fokus ingin melunasi cicilan rumah Konten yang dibuat Fadil menjadi booming Dan sukses diterima masyarakat setanah air Terus gue bilang sama nyokap gue Mah Mama mau gak rumah ini ada lunasin Gue bilang kayak gitu Terus kata mama Maksudnya gimana Iya lu bakal lunasin rumah ini Tapi lu minta satu Gue aja ngomong kayak gini tuh kayak gak Sebenernya nyesek Tapi gue kayak Ya udah tapi gue harus Harus saklek gitu kan Mama boleh gak Minta duit adil selama satu tahun Selama satu tahun Mama gak usah minta duit sama adil Tapi ada janji lu bakal lunasin rumah ini Karena Lu gak pengen liat mama nangis lagi Gue bilang kayak gitu Terus nyokap gue Iya mama mau nanti untuk Selama ini mama sama papa Bakalan Selama setelah ini mama sama papa bakalan lebih Berusaha lagi untuk Maksudnya meng cover Utang-utangnya itu kan Terus segala macem Besokannya itu video gue naik Di balik zirah kesuksesan Fadil Jaidi Tak sedikit pun dirinya lupa Akan jasa-jasa kedua orang tuanya Semua penghasilan yang ia dapatkan Tadah spesial pun ia kantongi Melainkan untuk ibu dan ayahnya Besar dididik dengan penugas sayang Meski banyak keterbatasan yang dulu mereka hadapi bersama Kini Fadil sudah bisa memberikan sejumlah hadiah Untuk kedua orang yang ia cintai Seperti salah satunya Sebuah mobil mewah berwarna putih Yang telah ia siapkan untuk kado ulang tahun sang ibu Satu, dua, empat, dua, tiga Terima kasihistem Mampeng Besok aku ingin nangis, tapi dari tadi aku taruhkan aku. Perjuanganmu tak sia-sia, nak. Meski di luar sana mungkin saja banyak yang tidak menyukaimu, namun keluarga akan selalu ada untuk mencintaimu. Titik kesuksesan Fadil tak lain karena adanya doa dari kedua orang tuanya. Dan buah dari kesuksesan itu, dia tuangkan menjadi hadiah terindah untuk mereka. Tak hanya pada tahun ini, di tahun lalu pun, Fadil sudah menghariahi sang ibu sebuah cincin berlian yang sangat cantik dan elegan. Dan lihatlah, betapa senangnya raut wajah sang ibu hinda di saat cincin itu berhasil melingkari jari manisnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bagus banget. Wih. Bagus banget. Cuma lihat sini. Kita dulu sabar. Sini ya Fadil, makan. Makanya asing. Makanya asing. Pemberian dari pencapaian Fadil tak hanya sampai di situ Sebuah usaha bakso di kawasan Bintaro untuk sang ibu pun berhasil ia dirikan Dan saking semangatnya untuk berjualan Pamu yang turut membantu usaha tersebut Segera membuat photoshoot menjadi sang penjual Lengkap dengan pakaian adat petawi berpeci hitam Garmonisan keluarga Pak Mu terus mengalir Karena adanya sosok humoris sang anak yang tahan dihentinya membuat gelat tawa memenuhi atmosfer kediaman mereka Begitupun dengan Ayu Ting Ting Penyanyi yang kini juga merambat menjadi pelawak itu Memberikan semua penghasilannya untuk keluarga Bahkan keuangannya pun hingga kini masih dikelola oleh sang ibu Nih ya, gue tuh gak pernah tahu duit gue ada berapa teh Jadi gue tuh kalau berangkat kerja Gue tuh pasti minta duit sama ibu gue paling banyak Paling dikit banget gue minta 500 ribu Paling banyak gue minta sejuta Paling ntar tuh asisten-asisten gue pake duit-duit dia aja dulu Ntar tinggal di rembes Maksudnya lu gak pernah tahu? Gak pernah tahu maksudnya Jadi semua duit tuh Keseluruhan duit gue ya Ampe budget gue sendiri aja gue gak pernah tahu berapa Budget per episode? Iya, gue gak pernah tahu Makanya tuh manajer gue kalau ampe gue nanya begitu Dia tuh kaget pasti Tumben kamu nanya begini biasanya kamu gak pernah mau tahu Tapi nyokap tahu Iya, ibu tahu Ibu semua, ibu yang ngurus semua Kesuksesan anak ada karena doa serta dukungan orang tua Dan kesuksesan orang tua Di saat mereka berhasil mengantarkan sang anak ke kehidupan yang lebih baik dari kehidupannya Berjuanglah terus anak muda Kapailah impian Serta jangan lupakan orang tuamu Karena rido Tuhan yang Maha Esa Juga adalah rido dari kedua orang tua Serta jangan lupakan orang tua Serta jangan lupa **** Bama Show